Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di channel Sumber Da'wah Fisial Nah ini kita langsung saja kita melihat videonya Ini ada seorang tokoh politik Beliau pokoknya akan mengupas tuntas masalah Korea, Korea Pak Deh Bambang Pacul Langsung saja kita melihat videonya Bismillahirrahmanirrahim Pak Pacul baru berulang tahun ke 68 ya Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Pacul 68 oke Ya Pak kan Bapak tadi bilang Salah satu ciri Korea adalah Berpuasa tapi tanpa tahu Kapan harus berbuka Karena memang ada di fase-fase kemiskinan Dan kesulitan yang absolut Nah ini PKS sudah 10 tahun puasa Ini termasuk Korea PKS 10 tahun puasa loh Pak Demokrat 8 tahun sudah buka puasa PDI 10 juga dulu Jadi begini Adinda Ini saya tidak bicara partai Saya bicara adalah adik-adik yang kebetulan Tanpa disadari Yang bersangkutan jatuh dalam Suasana miskin Kalau soal partai Hari ini kita gak remukan partai ya Enggak ya Jangan ya Hari ini kita happy-happy Menata Masa depan Sang Korea Salam korea Itu ada ibunya Budi Itu Pak Ibunya Budi Ibunya Budi Budi ini Banyak disukai wanita Dan hati-hati Saya sudah bilang Kamu ini dari Kodamu Nanti boleh ditanya Ketika ketemu pertama Saya bilang Ini dari Kodamu Kamu itu banyak disukai wanita Hati-hatilah Kalau tidak Kamu nanti jadi Sabun Lipo Gitu loh Nah yang ini saya bilang Mas Ari ini Saya bilang waktu itu Kamu itu beruntung Karena Kodamu ini Membuat Diko Tidak terlalu bekerja keras Uangmu ngalir terus Gitu loh Rezekilah Kayaknya lebih enak Jadi Ari Pak Daripada jadi Full Playboy kan cash out Kalau Ari cash in Nah iya kan Kamu juga ada cash in Gitu Cuma Ari ini Kerjanya gak terlalu keras Uang ngalir Cuman gak bisa kaya Gak bisa Gak bisa kaya Seperti Pak Patul Gak bisa Nah ini Pak Pertanyaan penting Buat para Korea Pak Seberapa penting Korea ini Pak Itu bisa mengidentifikasi Kekuatan dan kelemahan diri Pak Seberapa penting kita harus Dan bagaimana caranya Pak Ya Ini ilmunya banyak Biko mahasiswa Pasti bicara ilmu Ini belum masih Maka jaket Pertanyaan Oke Oke Kan gitu Psikologi lah Kalau datang pada psikolog Nanti di tes Gitu loh Kalau datang dengan Pak Patul Cukup cek kodam Gitu loh Lagi ilmunya Pak Pak Patul gak ngerti Psikologi ya Oh ini kodamnya ini Oh ini hatinya gak cernih Kamu hati-hati Hatimu semua dicernihkan Kalau hati tidak cernih Pikirannya jelek terus Gitu Kebahagiaannya Membuat orang lain Sengsara Ada Pak Patul Ada Oh Betul Karena hatinya tidak menep Ketinggiannya terlalu tinggi Betul banget Tau dari mana Pak Patul Ilmu keturunan yang saya Paham Cepta Pak Patul berlian Kok gak sih Lagi cek kodam Nanti sih Dulu saya ketemu dengan Pak Maman Ini sama Mas Ini Mas Budi Budi Sama Mas Ari Dan satu lagi Mas Bompom Saya sedang kunjungan Ke Portugis Saya ajak bu Ayo kalian ikut Jangan ke Eropa Kalau ada yang tempat Kaya-kaya aja Seperti Paris Jangan Sudah Kau ajak kau ke Portugal Gue ngerti sejarah bangsa Portugal Saya ajak bu Nah di Portugal saya ketemu dengan Kawan Komisi 7 Namanya Pak Maman Ditunggi kawan-kawan ini Buat cek kodamnya Pak Maman Nih Buat dia kaget-kaget Kok bisa Pak Patul cocok Namanya juga Korea Kalau Bapak Kodamnya apa Pak Kalau itu rahsia Oh kiranya kodam 3 di Ponegoro Kodam Brawijaya Kalau disini Oke Oke langsung kita buka Sesi klinik aja ya Kita Dari Disini dulu Oke Siapa yang mau tanya ke Pak Pacul Oke Kamu tuh Kamu belakang Nah Sini Jadi saya pertama Mau tanya kodam saya kira-kira apa ya Pak Pacul Terus yang kedua ini Kalau yang saya ingin tanyakan betulan itu Jadi Jadi kalau untuk menjadi Korea kan tadi katanya harus mencari galah Nah Kalau menjadi Korea itu kan yang saya perhatikan ada dua kategori Ada yang Korea tertib dan tidak tertib Nah Kalau misalkan kita sudah tahu galah kita langkahnya harus seperti apa Tapi Ternyata kondisinya kita harus antri dengan tertib begitu Dan antrinya itu sangat panjang Nah Apakah satu-satunya solusi itu Dengan cara kita menjadi Korea yang tidak tertib Pak Pacul Itu saja Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Pak Cokowi maksud lo Kacau Pak Kacau ini mengarah nih Pak Kamu tuh jangan menjurumuskan Pak Pacul Udah bahaya gitu Kamu tak mau anak UB Aku yakin ini pesanan nih Pak Iya Pesanan Kemarin dia datang acara Projo ada dia nih aku lihat Lagian anak UB Harusnya libur balik kampung Kau masih disini kamu pasti intel kamu ya Pak silahkan Pak silahkan Pak kalau mau dijawab boleh Pak Oke ini sambil gojekan aja di kodamnya dia apa kodamnya dia itu kodam rusak kenapa Pak Pazol rusak karena anak ini begitu melihat orang melihat suasana baru langsung pergi Hai Nusrat pergi agak gampang gampang tersinggung cuma makannya bukan rumput itu sementara jadi Adinda ikut jangan gampang tersinggung kau sering berhasil tetapi yang utama berhasil boleh tetapi jangan gampang tersinggung itu ada ya nanti dicotoknya direnung dewe itu satu kedua pertanyaannya Korea tertib dan tidak tertib Korea saya tidak bicara tertib dan enggak tertib Korea itu adalah mentalitet mentalitet Korea itu adalah orang yang punya militansi tanpa batas di dalam mencapai keinginan enggak gampang patah Korea bukan kayu kalau kayu dipatahkan tetapi Korea adalah rotan ketika menghadapi situasi susah dia hanya melengkung tetapi tidak patah itu Korea Oke dari Korea nggak boleh lebih gampang patah pos kalau gampang patah kamu kayu kamu harus jadi rotan Oke betul-betul rotan nggak bisa patah jadi tertib dan tidak tertib itu berikutnya itu sikap tetapi militansi tanpa batas untuk menyelesaikan masalah maka saya bilang Korea pandai mengidentifikasi masalah masalahnya kawan kita ini apa Korea tahu hari ini aku nggak lulus untuk mata kuliah X aku nggak paham-paham maka Korea akan mencari solusi dengan benar siapa orangnya yang paling pinter didekati gimana cara mendekati korea nih mendekati kalahnya kalahnya itu dulu gimana cara dekati adinda sekalian gimana cara Korea harus menciptakan rumus karena kau enggak punya rumus tak kasih rumus Oke rumus eh nomor satu yang paling elementer itu tanpa banyak rakyat itu adalah dolop Hai tahu dolop nggak orang-orang tahu enggak Oh enggak Pak Paco dolop itu muji memuji oke oke memuji ada tiga jenis memuji itu tiga jenis jenis yang pertama jenis yang pertama memuji secara planimitri wow harus diceritakan itu ilmu ukur bidang kelihatan garisnya seret betul kamu kan pernah SMP pernah SMP jadi ngerti ilmu ukur bidang ilmu ukur bidang itu straight line jadi mujinya langsung gimana cara muji langsung Pak Paco gimana cara muji langsung Pak Paco ya gampang lu ketemu cewek gendut ini ngapur gitu loh itu ngapur jadi kalau memuji orang camkan camkan yang planimitri yang paling hebat adalah pujilah salah satu organ tubuh manusia itu yang kamu mau puji itu organ tubuhnya satu aja tapi itu fakta ini cocok untuk para jomblo-jomblo pokoknya yang lain dicampur fiksi fakta sama fiksi dicampur biar hebat betul kau lihat mata cewekmu itu begitu jernih matanya tok seng jernih yang lain susah yang kau puji ya matanya ha 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 gitu loh tapi fakta mata diku itu hitam kelapa bener jernih hitam kelapa bener itu ibarat kayak lautan teduh memandang matamu teduh pak jiwaku lama-lama aku tertarik ke dalamnya lagi fiksi fiksi betul jiwaku soalnya kau terabut dengan melihat matamu selu jiwaku kau cerabut duhai sayang wuuu langsung kelepak-lepak sang cewek pulang pasti bercormin melihat matanya betul enggak betul enggak nanti kalau salah bambang pacul kau pukul dalam peladimitri satu fakta campuri fiksi ditempat yang indah dengan kata-kata berona loh tak mau marah clear cekak mau gitu jadi jangan yang jelek gitu loh jangan keluarkan kata-kata negatif diksi negatif nah ini memang beda kalau pak ade bambang pacul dengan pak asto beda beda banget sakit dihilangkan korea tidak boleh menggunakan diksi negatif oh oh iya itu itu udah ngomong tuh udah baca bukunya itu madukoro kayak janokok janokok itu kasatiannya madukoro madu itu manis koro itu dari kata ukoro ukoro itu kata-kata kalimat madukoro kalimatnya selalu manis apalagi untuk perempuan perempuan itu di telinga bos kata-katamu yang bagus yang manis-manis itulah kenapa janokok Arjuna apalagi pacarnya banyak karena cocoknya menyaryum betul kado kado witu terlalu banyak ya kata-kata dan bikin dicampur nanti lunyu Oke clear-clear yang menginakkan kata-kata jangan kamu Wow matamu kero-kero ngapurin gitu loh jadi diambil sisi positifnya understand oke itu Ndolop planimitri Ndolop yang ujian-ujian yang kayak gitu tadi planimitri Ndolop yang kedua itu Ndolop gudiometri ilmu ukur sudut tadi ilmu berbeda ini ilmu ukur sudut sudut-sudut pandang orang ini sudah pandangan terhadap masalah apa harus dicek dulu dicek dengan bah google kalau dikocek bambang pacau sudah pasti nggak bentar ngaji mohon izin kawan-kawan NO PKB mohon maaf bambang pacau sholat Iya kadang-kadang suratnya pendek-pendek aja inak toinah al-kawusar kan begitu aja jangan yang panjang-panjang batu nggak tahu paham clear tetap sudut pandangnya dilihat itu ilmu ukur sudut jangan menabrak sudut pandang galakmu galakmu sudut pandang terhadap muni apa terhadap kekuasaan apa tiga hal yang paling utama terhadap muni apa terhadap kekuasaan apa terhadap muni kekuasaan kekuasaan power terhadap ilmu main apa misalnya ini apa ya keyakinan yakinan apa jangan sampai kau menghina keyakinan ini of the record nanti orang dipuntir-puntir gitu Pak Paco dibuli ya ini Pak Ari habis dibuli Asian value itu sudah kita ramalkan dua hari sebelumnya mana orangnya itu udah tak kasih tahu kalau dibuli-puli tak telepon kau dibuli ya Dinda iya udah tenang aja Dinda kalau dibuli selama tidak tiga hal kok aman sentosa apa itu Pak Paco nomor satu jangan pernah dibuli soal sekadal sek lihat-lihatu yang kedua jangan pernah dibuli soal tindak pidana yang ketiga jangan pernah dibuli soal menghina keyakinan orang menghina keyakinan sendiri boleh gak jangan ini pahamlah siapa oke pahamlah siapa paham tetap jangan bahwa aku nyatakan keyakinanmu boleh oke oke neng jangan dengan kata-kata menghina gue dibuli tiga ini mampus ya tak mampus gitu Pak Paco kalau dibuli seperti tadi gimana tadi yang mana terjadi perselingkuhan antara Bambang Paco lebih baik ku nikah ya lo Pak Paco kan sudah nyekukruk ya kan nyekukruk kan nanti yang penting kan untuk kampanye aja dia gitu loh memangnya kukruk tapi untuk kampanye acara-acara resmi pertikahan harus ikut sama saya dan gandeng resmi Pak Menteri misalnya Menteri apa Pak Menteri SDM itu udah berita nanti jago gandeng beserah berita lagi nanti kau kasih tau aja kau kasih aja jawabannya yang bagus iya Pak kan ikutok batak nikahnya tak berisi semua itu nanti tak suruh jawabannya aja untuk kampanye apa jawabannya kau kasih jawaban aja sama wartawan apa itu ini Pak Menteri ini Pak Menteri Bambang Paco ini orangnya sabar penuh pengertian teman-teman lembut kan gitu murah hati dan gitu dan yang paling utama lebih hebat Mestinya kukruk juara gitu persepsi kan perception is more important than reality realitasnya kukruk yang dikatakan paham hebatnya apa tadi nggak tahu ini pada ketawa berarti kan udah tahu oke jadi tadi mendolobnya planimetri dunia mitri ukur sudut yang paling berat mendolob stereometri ilmu kurwangi itu membaca alam fikir yang mau kutolok itu Bungarno kalau mau ketemu dengan Nehru dengan Gandhi dia baca semua bukunya Gandhi dan Nehru untuk memahami alam fikirnya setelah alam fikirnya saya ketahui nanti akan bicara ini 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 dan kepentinganku ini jangan ngawur Bungarno is logis tangguh gitu loh hebatnya pas bagi logis udah lah nanti aku dikira kampanye partilnya kau buka sekali karena beliau membaca alam fikirnya dulu itu mendolob stereometri itu ukur ruang direpahkan pikiran itu dalam realitas kemudian dia akan melakukan A, B, C begitu Rora Buddha gergutu paham ilmu mendolob sing paling gampang atung jempol mendolob itu 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 oh Bapak hebat kalau perlu jempolnya dua wah gitu loh tambah ilat ya kena hebat oke itu mendolob nih mendolob kedua nih berikan oleh-oleh si kedua paham kita nih clear ini ilmu mendolob Pak Pacul ada latihan ilmu mendolob praktiknya ada nanti di sekolah partil nah guys wah ada masalah pokoknya kalau bawaannya kalau dengan Pak Debawang Pacul bawaannya happy ketawa kan menghibur ada yang komentar nyinyir dulu militan partai yang merah mungkin kan yang katanya biasalah komeng katanya komeng sih pintar ngelawak bedah dengan Pak H Pak inisial H menurut saya sih bagus Pak Debawang Pacul kan ini menurut saya pendapat saya boleh dong dan tentunya beliau tadi membahas masalah jangan minggung masalah agama oke itu saya no comment tulis dulu komentar maksud beliau apa ini kemarin saat pilpres beliau membahas masalah jangan melawan orang cantik jangan melawan orang baik ini beliau jangan menyinggung masalah agama keyakinan betul banget sebenarnya memang sangat-sangat betul real murni kenyataan oke saya akhiri tetap jaga persatuan Indonesia selalu berpikir positif dan tentunya tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran wabila hasakap kul iya best wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton